Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama saya akan menyampaikan update terkait pemberlakuan PPKM level 4 di Jawa dan Bali hingga tanggal 23 Agustus 2021. Terdapat beberapa pengaturan dan penyesuaian sehubungan yang perlu menjadi catatan diantaranya adalah pemerintah akan memperluas penerapan pembukaan pusat perbelanjaan pada kabupaten kota level 4 di Indonesia, meninjau penerapan kedisiplinan yang telah diterapkan dengan baik di lapangan. Adapun sejak diperlakukannya pembukaan sektor pembelanjaan yaitu MO, pantauan sistem peduli lindungi mencatatkan sebanyak 1.015 juta orang yang mencoba melakukan check-in pada sistem dan telah berhasil menyaring 619 orang yang tidak sesuai kriteria pengunjung. Kemudian pemerintah mengizinkan kegiatan olahraga individu atau kelompok tidak lebih dari 4 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada wilayah aglomerasi level 3 dan 4 di Jawa dan Bali. Selain itu, kapasitas rumah ibadah untuk melakukan kegiatan ibadah ditingkatkan menjadi 50% di kabupaten kota level 3 dan 4. Spesifik terkait penerapan PPKM level 3 dan 4 di wilayah luar Jawa Bali, upaya pengendalian berfokus pada menekan mobilitas, penanganan di hulu dengan prioritas memakai masker, peningkatan upaya 3T, utamanya tracing, mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi terpusat, dan peningkatan cakupan vaksinasi yang saat ini sudah menjentuh angka rata-rata nasional. Fasilitas isolasi terpusat di luar Pulau Jawa Bali dilakukan di Wisma Haji dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, isolasi terpusat juga dilakukan dengan memanfaatkan kapal pelni yang telah diuji-cobakan di kota Makassar, Medan, Lampung, Padang, Sorong, dan Jawabura. Selanjutnya, dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saya akan menyampaikan kilas balik perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi. Pada tanggal 25 Januari 2021, bangsa Indonesia menghadapi puncak kasus pertama, yaitu 89.083 kasus dalam satu minggu. Melalui kebijakan PPKM Jawa Bali dan PPKM Mikro Nasional, bangsa Indonesia berhasil menghadapi gelombang kasus tersebut, sehingga kasus terus menurun hingga titik terendah pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan total kasus 26.088 kasus, atau turun sebesar 29,29 persen dari puncak kasus pertama. Berbagai dinamika telah kita hadapi bersama, seperti antisipasi lonjakan kasus pada masa idul fitri, upaya pencegahan masuknya varian dari luar negeri, usaha menekan mobilitas penduduk, fluktuasi daya juang dalam mempertahankan kedisiplinan protokol kesehatan, strategi vaksinasi, serta peran dan respon pemerintah daerah dalam koridor PPKM, yang juga diwarnai dengan berbagai mutasi dari virus COVID-19 itu sendiri. Dinamika ini membawa kita pada tantangan yang lebih berat, yaitu kasus yang sebelumnya sudah berhasil dikendalikan, mengalami lonjakan yang signifikan, hingga mencapai puncak kasus kedua sebesar 349.308 dalam waktu satu minggu, atau meningkat 92,5 persen dari titik terendah. Jumlah kasus pada puncak kedua ini mencapai 4 kali lipat puncak pertama, dan dicapai dalam kurun waktu 1,5 kali lebih cepat dibanding puncak pertama, yaitu hanya 9 minggu, sedangkan puncak pertama membutuhkan waktu 13 minggu. Kenaikan ini segera disikapi dengan diberlakukannya kebijakan yang lebih ketat, yaitu PPKM darurat, PPKM mikro, dan selanjutnya PPKM level 1 sampai dengan 4 sejak tanggal 3 Juli 2021. Perubahan kebijakan ini kembali menuntut kita untuk berjuang mengorbankan berbagai hal demi menghindari kenaikan kasus terus terjadi. Dan berkat sinergi dari seluruh lapisan masyarakat hingga minggu lalu, kasus positif nasional mingguan telah mengalami penurunan selama 4 minggu berturut-turut atau turun sebesar 41,6% dari puncak kedua. Ini adalah perkembangan yang baik, meskipun jumlah kasus masih tinggi jika dibandingkan sebelum lonjakan kasus pada bulan Mei lalu. Meski demikian, perjuangan melawan pandemi ini belumlah berakhir. Sampai saat ini, kita masih melihat laju penambahan kasus yang tajam, di mana kasus positif yang mulanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk mencapai 1,5 juta dengan cepat menjadi 2 juta dalam waktu 3 bulan dan terus mengalami percepatan hingga 3,5 juta dalam waktu sekitar 2 bulan. Begitu pula dengan kasus kematian, kematian yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai 40 ribu jiwa mengalami percepatan hingga 50 ribu dalam waktu 2 bulan, 60 ribu dalam waktu 1 bulan, dan 110 ribu atau hampir 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Adanya peningkatan jumlah kasus ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya maksimal demi meningkatkan angka kesembuhan. Kabar baiknya, kesembuhan juga mengalami peningkatan pesat selama 2 bulan terakhir, di mana kita mencapai 2 juta dan 3 juta kesembuhan hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Angka kesembuhan yang juga mengalami percepatan ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri mengambil langkah-langkah pengendalian yang semakin responsif dan tepat, meskipun tantangan pandemi tidak semakin mudah. Kedepannya, kesembuhan ini yang harus terus ditingkatkan agar kematian dapat kita tekan semaksimal mungkin. Di tengah dinamika perjuangan kita menghadapi COVID-19 dan tren penurunan kasus nasional yang terlihat cukup membaik pada 4 minggu terakhir, sayangnya masih ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan kasus. Selama 6 minggu terakhir, terdapat 5 provinsi yang lebih dari 1 kali menjadi salah satu penyumbang tertinggi kenaikan kasus di tingkat nasional. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, NTT, dan Kalimantan Selatan. Pada minggu ini, kenaikan kasus COVID-19 disumbangkan oleh Jawa Tengah dan Bali yang sempat selama 2 minggu keluar dari 5 besar kasus tertinggi dengan kenaikan masing-masing sebesar 5.143 dan 1.904 kasus. Disusul oleh Papua Barat dengan penambahan 667 kasus, Kalimantan Tengah 553 kasus, dan Sulawesi Barat 295 kasus. Oleh sebab itu, diperlukan kecermatan pemerintah daerah tidak hanya pada daerah dengan jumlah kasus yang tinggi, namun penting untuk mengamati kenaikan kasus sedini mungkin agar lonjakan dapat diantisipasi. Diperlukan pula usaha lebih dari pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan yang serasi dengan situasi, kondisi, dan tantangan di daerahnya. Selain itu, peran aktif masyarakat yang senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta meminimalisir mobilitas. Sangat besar dampaknya dalam mendukung upaya pemerintah daerah menurunkan peningkatan kasus. Perjuangan bersama melawan COVID-19 selama satu setengah tahun terakhir bukanlah waktu yang singkat. 118.883 pejuang bangsa telah gugur. Termasuk diantaranya adalah kolega, kerabat, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi dan khususnya tenaga kesehatan sebagai pahlawan di garda terdepan melawan pandemi. Namun, cerita kita belum selesai dan jangan biarkan cerita kita berakhir sia-sia di sini. Dengan kasus positif yang masih fluktuatif serta adanya varian of concern dari mutasi COVID-19 yang tiga diantaranya telah ditemukan di Indonesia, maka kita masih berada di dalam perang melawan COVID-19 yang belum usai. Perang yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun ini terkadang membuat kita lupa siapa sebenarnya musuh kita bersama. dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Musuh kita hanya satu yang harus kita kalahkan bersama yaitu virus COVID-19.